Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan iya, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, untuk Honkai Star Rail, dikit lagi bakalan update Dan untuk jadwal update-nya itu nanti tanggal 19 ya teman-teman ya Ya ini sih seperti di update-an sebelum-sebelumnya ya guys ya Pada hari itu juga, yaitu hari Rabu, kita bakalan update untuk Honkai Star Rail Oke, untuk Praundu baru saja tersedia ya guys ya Dan ini belum lama setelah Bang Wizzy bikin konten Dan kalian tahu berapa Praundu dari Honkai Star Rail ini? Yap, betul sekali 21GB Bayangkan teman-teman ya, dan ini masih belum map baru ya guys ya Masih di Penaconi dan kita belum ke Zianzolovu Ini kok bisa sebesar ini guys, 21GB Oh iya, disini sudah pakai Hoyo Play ya guys ya Jadi nanti ketika kalian pengen Praundu ataupun yang lainnya Sebelum kalian update ke Hoyo Play itu nggak bisa guys ya Ini Bang Wizzy dipaksa gitu kan ya Pakai Hoyo Play yang ada di Mihoyo Buat gitu ya Nah untuk Hoyo Play-nya sendiri ini nanti bakalan ada ZZZ Terus juga ada Honkai Impact juga nanti bakalan ada Tapi disini dituliskan segera hadir Jadi yang baru ada itu Genshin sama HSR ya Well dan mungkin juga nanti bakalan nambah untuk game-gamenya si Hoyo ini teman-teman Ya mungkin aja dibikin kayak gini biar rapi dan kalian juga tertarik main game Mihoyo lainnya Seperti itu Kok sebesar ini sih Bang? Kok bisa gitu loh? Padahal belum map baru, kenapa bisa sebesar ini? 21GB loh Biasanya 10GB, ini 21GB Coba bayangin So disini Bang Wizzy punya spekulasi Kenapa kok bisa sangat-sangat besar gitu kan ya Dari update-an sebelum-sebelumnya Nah yang pertama-tama kemungkinan juga karena story-nya nih ya Ini story penutup dari Penaconi Dan mungkin juga data-data nyicil buat Sianzo Zooming teman-teman ya Tempat baru yang nanti kita akan singgahi setelah Penaconi Nah untuk story terbaru Penaconi ini ada 2 kemungkinan Bisa aja singkat ya karena ini adalah closing-nya Atau bisa sangat lama dibanding story-story sebelumnya Seperti itu teman-teman Yang dimana nanti semua orang itu bakalan ada di Penaconi Entah itu dari IPC, Staron Hunter Ataupun para karakter penting lainnya Seperti Masked Fool, Trey Blast, dan lain-lain Nah inilah yang menjadi puncak Penaconi Dan kemungkinan juga ya bakalan banyak Dialog-dialog yang menanti kita di misi story-nya Yaitu sih hanya spekulasi ya Selain dari karakter baru yaitu Firefay dan Jet Pastinya juga disini ada gameplay baru Nah gameplay baru ini Yang mungkin juga yang menambah data praundu kita semakin membesar ya Yaitu Divergent Universe Nah Divergent Universe ini adalah pembaruan dari Simulate Universe Jadi nanti kalian bisa langsung menantang boss untuk mendapatkan planar Wih sangat singkat gak sih Terus juga disini ada Apokaliptic Shadow Yaitu konten endgame baru Yang nanti menemani kita untuk bergantian Dengan MOC ataupun Pure Fiction Jadi ada 3 konten endgame di Honkestaril nantinya guys ya Dan kemungkinan Ini juga yang bikin berat Untuk size-nya ya Seperti itu Well masih banyak faktor lainnya juga sih guys ya Seperti event dan lain-lain Ataupun data-data cicilan Atau data-data perbaikan dari Honkestaril ini Nah apakah aku harus nunggu pas rilisnya bang Ya ini sih terserah kalian ya Kalau misalkan kalian kuotanya unlimited Ya gak masalah gitu kan Kalau misalkan mau praundu sekarang gitu Atau ujung-ujungnya nanti bakal dikompres lagi kok Ketika sudah update gitu ya Dan data kalian yang ternyata membengkak Jadi mengecil lagi Karena ya itu Udah dikompres sama sistemnya Seperti itu teman-teman Atau teman-teman yang hanya bisa pakai kuota malem Yang dimana update-nya malem-malem Ya mending praundu aja Jadi ketika sudah praundu Kalian nanti paginya bisa bermain Honkestaril gitu loh guys Atau siangnya lah ya Jadi gak perlu nunggu malem-malem lagi Well semua terserah kalian sih guys ya Silahkan kalian lakukan sesuai dengan kondisi kalian Toh nantinya gak akan gede-gede banget kok Untuk data di Honkestaril Bakalan terkompres oleh sistem So itu aja teman-teman Untuk videoku kali ini Mana konten yang paling kalian tunggu Di versi 2.3 Hmm menurut Pak Wisi Pasti banyak dari kalian Yang gak sabar pengen gaca Firefly Bener gak? Coba komen di bawah ya So itu aja buat kalian Selamat beraktifitas Jadi jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax